Jadi gini, tim hari ini ya ini adalah Pak Kasana Kami adalah tim kuasa dari 6 terpidana Selain Sudirman, 6 terpidana 6 terpidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya Kenapa kita hari ini mewakili Hadi Untuk melaporkan Ibturudiana yang sekarang Ibturudiana Kenapa kita laporkan mewakili Hadi Setelah tim, kami ini 120 orang 126 orang tim, kami rapat Kami rapat, kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi Ya menurut kami inilah satu-satunya jalan Bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa Supaya peristiwa itu menjadi terang beneran Kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan Kita lihat saja nanti bahwa kami kan hanya ingin menegakkan keadilan Bahwa di dalam peristiwa yang sesungguhnya terjadi Kenapa kita laporkan Rudiana Ini kan peristiwanya terjadi sekali lagi Supaya paham ya Bahwa itu adalah Sesudah dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan Oleh Pores Cerbon, bukan kota ya Oleh Pores Cerbon, karena peristiwanya terjadi di Kabupaten Cerbon Bukan di kota Ibturudiana sendiri adalah unit narkoba dari Poresta Cerbon Itu perbatasan yang masuk wilayah kota Cerbon itu hanya SMP 11 Lewat ke situ sedikit itu sudah masuk wilayah Juriprediksinya apa namanya Pores Pores Kabupaten Cerbon Ketika dia melihat tanggal 28-29 dia ke Polsek Talun Dia melihat motor dan dia penasaran Ibturudiana ini melakukan penyelidikan sendiri Karena dia seorang anggota polisi Tapi bukan punya kewenangan untuk ke situ Menyidik Lakukan sendiri bahkan dalam kesaksian anggota penyelidikan Nanti kita uji aja lidik sendiri Ya itu ada kesaksian di bawah sumpah Yang mengatakan untuk itu anggotanya Kan gitu kan Lalu dari peristiwa itu Dia datang Tanggal dari 29-30 dia melakukan penyelidikan sendiri Tanggal 31 ya 31 Agustus Dia pukul 10 Melakukan penyelidikan Dan pukul 14 Dia bertemulah dengan saudara Aib dan Dede Berdasarkan pengakuan dari Aib dan Dede inilah Ya kan Lalu Sesudah mendapatkan informasi terjadi ada Kejar-kejaran geng motor apa segala macam semua Dia tinggalkan nomor telepon kepada Aib dan Dede Pukul 14 Pukul 16 Aib menelpon Rudiana Aib itu Rudiana bersama dengan teman-temannya kembali ke SMP 11 Karena Aib menginformasikan bahwa yang orang-orang itu sedang berkumpul di SMP depan SMP 11 Kan gitu Ditangkeplah ada 8 orang yang ditangkap diamankan Atas keterangan dari informasi dari Aib Dari 8 yang ditangkap itu Satu akhirnya dilepaskan Yang bernama Rinaldi Kan gitu Ya Satu lepas Tujuh ini Diperiksa sendiri Bayangkan Ini yang kami pertanyakan Diperiksa sendiri Ya kan Aib Turudiana Walaupun dia seorang anggota polisi Harusnya Ini bukan persiwa tertangkap tangan menurut kami Harusnya Sesudah dia mendapatkan informasi itu Informasi itu dia informasikan ke siapa? Reskrim Reskrim lah Yang akan menyelidiki Betul kan Titinya faktanya bahwa terjadi penekanan Penganiayaan Dan ini yang kita akan buktikan Kita laporkan ini hari ini Kan gitu kan Terjadi penganiayaan Bahkan ini Terjadi kepala itu Apa namanya Dipukul Sampai nempel di benda Bahkan ditusuk dari belakang Kan gitu kan Nah ini kita buktikan Apakah betul apa enggak Kan gitu Ya kan Nah kalau terjadi demikian Akhirnya terjadilah pengakuan Yang atas Yang mereka Apa Mereka Tidak pernah lakukan Tapi karena Mengaku Kan gitu kan Nah kenapa kami laporkan Karena kami yakini Para klien kami kan Tidak bersalah Nah ini Supaya menjadi nofum Kira-kira jalan ceritanya begitu Mungkin mau ditambahkan Pak Asido Silahkan Ya Saya tambahkan ya Jadi memang Kenapa kemudian Nah ini Ya mereka sekarang menjadi aktif Ya untuk menemukan keadilan itu Karena mereka datang ke Peradi Ke tim Peradi Yang di dalamnya ada juga Pusat Bantuan Hukum Peradi Jadi kita memang Juga memberikan Bantuan Hukum Pro Bono Jadi Avokat Peradi itu Wajib memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pro Bono Akses to Justice Bagi seluruh masyarakat Yang memerlukan Kalau dalam perkara ini Sebenarnya Teman-teman juga mungkin Sudah tahu dan paham lah Ya kejanggalan Yang menyebabkan Banyak kegaduhan Jadinya Di negara kita ini Sebenarnya Bahkan Belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun Katanya Sudah tidak terlihat gitu ya Susah ditemuin Ini kita butuhkan Sebenarnya Ya bagaimana Supaya Jelas perkara ini Makanya Dengan ada laporan ini Kita harapkan juga Pak Rudiana muncul lah Gitu ya Coba kita menggugah hatinya Untuk begini Kita empati Atas kehilangan Anaknya Tetapi juga Jangan orang yang Tidak bersalah Kemudian berada Di dalam penjara Kemerdekaan mereka Itu direbut gitu Nah ini kita harapkan Kita lihat ya Melalui video yang dia tampil Hanya sekali itu Yang kita ketahui Sebenarnya disitu juga Dia sudah mengalami Kegundahan Disitu ya Ungkapkan Padahal sudah ada Ya menjadi korban Menjadi terpidana Di penjara Seumur hidup Nah inilah harapannya Dengan adanya Laporan polisi ini Kita mengharapkan Ayo Pak Rudiana Itu Ya kalau semua Sudah Sudah kita tahulah Ya Banyak sekali yang Tidak sesuai Tidak benar Banyak sekali sudah Ya bagaimana Tadi disampaikan oleh Pak Jutek Bagaimana juga Yang dua Saksi fiktif Liga Akbar juga Dan seterusnya Ya pra-pra di lempegi Jadi apalagi yang kita Tunggu ini sekarang ini Kan gitu Ayo muncullah Pak Rudiana Sampaikan kebenaran itu Biar juga tenang Nanti ya Almarhum di surga Gitu ya Biar bisa tahu Jangan gara-gara Ya Seperti itu Jadi overaktif nih Sebenarnya kan Ya wajar mungkin Karena ketika anaknya Mengalami kejadian seperti itu Tapi Kalau sudah mengetahui Ini tidak benar Kita mengharapkan Sampaikan kejujuran itu Kasian ini Para keluarga terpidana Para terpidana Mereka ini Ingin kembali Ya merdeka Ya tidak di dalam penjara Jadi itu yang kami harapkan Ya kalau tidak Ini laporan akan jalan terus Dan Pak Rudiana Harus mempertanggungjawabkan itu Kami Kaminya mau menyampaikan gini Sedikit ya Sebelum ada pertanyaan Kami hanya menyampaikan gini Lebih objektif Maka kami membuka pintu Membuka pintu Lewat laporan-laporan Yang kami sampaikan Kami kan Menurut kami Dari tim kuasa hukum Bahwa proses ini Dimulai dari tahun 2016 Kan menurut kami Sudah Apa ya Mau dibilang Cacat Formil Secara faktanya Inkra Tapi kami Membuka pintu Dengan kami laporkan Pasren Kavi Dede Aeb Dan juga hari ini Rudiana Pintu masuk Untuk penyidik Untuk memulai Satu proses Yang baru Kan gitu kan Satu proses yang baru Biarlah yang sudah Inkra itu Kami akan tempu Yang namanya PK Untuk menyelesaikannya Karena itu Apa namanya Itu kan proses hukum Yang sudah inkra Kita harus hargai Kan gitu kan Biarlah kami selesaikan Di situ Sekali lagi Kami tidak menyasar Kepada institusi Manapun Kita ingin mengoreksi Kalau bila mana ada Kekeliruan Pada masa lalu Hukum Ya mari kita koreksi Sama-sama Tidak kesalahan Institusi secara polisi Kepolisian tidak Salah secara Institusi Ya kan Ini oknum Kan gitu kan Oknum Yang mungkin Salah prosedur Ya kan Ini tentu Kita harus koreksi Tapi hasil pekerjaan Dari Kepolisian Penyidik saat itu Sudah diterima P2 Ya kita hargai lah Pekerjaan itu kan Sistemnya Sistemnya Tapi kalau memang ini salah Ini menjadi satu catatan Buat kita Bahwa ini kesalahan Yang berjamaah Menurut kami Ini sistem kan Nah ini Tentu prihatin kami Orang yang tidak bersalah Seumur hidup masalahnya Ini 340 Ada junto 55 Penyertaan Pembunuhan berencana Dengan apa Ada Yang turut serta Persoalannya Dari 8 orang Satu dihukum 8 tahun 8 tahun pun Karena dibawa Umur 7 juta 7 terpidana lain Semuanya rata Semur hidup Lah kami Buat kami Penegak hukum Dan praktisi hukum Bingung gitu loh Seharusnya yang paling berat itu Adalah otak pelaku Pelaku yang paling sadis Ya kan Ini Semua dipukur rata Ini kan pertanyaan kami Dimana unsur keadilan Yang Yang kita Ini kan Ada apa Pengadilan tahun 2016 itu Kan gitu kan Ini Ini pertanyaan-pertanyaan ini loh Kalaupun iya terjadi peristiwa itu ya Kan gitu kan Ini kan sungguh Sungguh apa ya Miris buat kami Mereka kalau tidak kita tolong Mereka akan sampai mati Ada dimana Penjara Karena tidak dapat remisi Tidak dapatkan Keringanan Apapun Gitu loh kan Gitu kan Garasi mereka sudah pernah lakukan Dalaupun oleh karena IBA dari siapa Dari petugas lapas Mereka ikuti Segala jalan Karena kurang pengetahuan mereka Itu pun mereka turuti Kan gitu kan Tapi Ya itulah kemanusiaan Dan dalam penegakan hukum Maka kami Pradi Ya tadi disampaikan ketua PBH Pak Doktor Asido Huta Barat Ya kan Bahwa Pradi lewat PBH Kebetulan kami Kejadian yang ada di Bandung Maka Kami Kebetulan Bersama-sama dengan PBH Tim Kuasa DPN Kita sama-sama Kita menangani kasus ini Membantu para Keluarga Terpidana Dan juga para terpidana Itu rekan-rekan sekalian Kalau dari Semangatawan Tim Kuasa Hukum sendiri Apa sebenarnya motif dari Si Pak Itu Rudiana ini Akhirnya juga menyasar Dari keluarga terpidanan Kami Tidak paham ya Motifnya apa ya Kami kan gak bisa Sama ini kan Gitu kan Kami hanya Serahkan saja Kepada proses hukum Yang berjalan Tapi kami bisa maklumin lah Sebagai orang tua Tadi yang sampaikan Pak Dokter Asido ya Kita bisa maklumin Tapi ya menurut kami Kalau gara-gara Hanya ingin Apa Emosi Lalu menghukum Akibat ada 7 orang 8 orang yang terhukum Kan Gak benar kan Tentu kami simpati lah Sebagai korban Apakah memang Ini Langsung menyasar Atau sebenarnya Sebenarnya ada umum Gak ada Gak tahu kita Dalam penyedikan Kita belum tahu Kita belum temukan Itu aja Makasih ya Kami segera Menyusun PK Sedang berjalan ini Kami tidak terburu-buru Ya kami mau sampai gini Kami hanya Kuasa hukum Dari 6 terpidana Ya Mengenai ada Salah satu Yang sudah mengajukan PK Yang akan sidang Tanggal 24 Jumat Kami tahu Bahwa ini sudah Produk hukum Tentu untuk Mengatasi itu Kami tidak Kami harus hati-hati Menghadirkan Bukti baru yang valid Kan gitu kan Kekeliruan hakim Dimana Ada acara penerpan Dimana Ada novum Dimana Yang diperbolehkan Undang-undang Untuk kami PK Gitu ya Jadi kami tidak Buru-buru ya Gitu kan Dari kesaksian Teman-temannya itu Yang bersama-sama Waktu malam itu Bareng sama Anak saya Terus Kesaksian dari warga Tetangga terdekat Kita yang mengatakan Bahwa anak saya itu Ada di rumah Di rumah Anaknya Papa Seren itu Sudah Karena kesaksian Segitu Yang kami sampaikan Anak bapak gak ada Di tempat Di lokasi saat Pembunuhan Tindak Carbon Tidak ada Semua itu Ada di rumah Anaknya Papa Seren Sudah ya Rekan-rekan ya Cukup ya Satu ini sekali Tadi gak dapat Boleh diulangin Sekali lagi Pernyataan Apa Hari ini Kenapa Mau melaporkan Guru Diana Dan Kenapanya Dan harapan Ya Kalau harapan saya Untuk menegakkan Keadilan Ya Menegakkan Anak itu Ya Oke ya Terima kasih ya Teman-teman ya